Halo sahabat penyuluh pertanian video, dimanapun berada, jumpa lagi dengan kami channel penyuluh pertanian video Pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi kelompok tani Karena ini sangat erat kaitannya dengan penyuluh ya, penyuluh pertanian Dengan kelompok tani, di dalamnya ada petaninya Jadi yang kita bahas kali ini adalah fungsi dari kelompok tani Dimana sesuai dengan fermentan nomor 67 tahun 2016 tentang pembinaan kelembagaan petani Nah sahabat penyuluh pertanian video dimanapun berada Sebelum kita lanjutkan videonya Jangan lupa selalu support dan dukung channel kami dengan cara like, komen, subscribe, dan share Jangan lupa nyalakan loncengnya agar sahabat penyuluh pertanian video dapat pemberitahuan notifikasi ketika kami merilis video-video kami yang terbaru Nah jadi, sekarang kita lanjut ke pokok pembahasan kita Jadi kita membahas tentang fungsi Fungsinya saja Cuma sebelum kita masuk ke dalam fungsinya Pastinya sahabat penyuluh pertanian video sudah Gak asing Yang dengan namanya kelompok tani Kelompok tani Pastinya ada petani yang berkelompok Jadi kelompok tani ini merupakan wadah Wadah atau gabungan dari petani-petani yang satu misi, satu tujuan Yang punya misi yang sama Punya kegiatan yang sama, tujuan yang sama Nah jadi, sahabat penyuluh pertanian video Fungsi dari kelompok tani sesuai dengan permintaan nomor 67 tahun 2016 Itu ada 3 poin besarnya 3 poin Yang pertama, kelompok tani berfungsi sebagai kelas belajar Yang kedua, kelompok tani berfungsi sebagai wahana kerjasama Yang ketiga, kelompok tani juga berfungsi sebagai unit produksi Nah jadi, saya akan ulas satu per satu dari 3 poin besar tersebut Fungsi yang pertama, kelompok tani ini sebagai Kelas belajar Di mana, kelompok tani ini merupakan wadah belajar Bagi anggota untuk menginingkatkan baik itu pengetahuan, sikap, keterampilan Agar tunggu dan berkembang Menjadi usaha tani yang mandiri Menjadi, melalui pemampatan dan akses Yang kedua, kelompok tani Yang kedua, kelompok tani juga berfungsi sebagai Wahana kerjasama Di mana, kelompok tani merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama Baik itu diantara sesama petani dalam kelompok tani Dan antar kelompok tani maupun dengan pihak lain Sehingga, diharapkan Usaha tani dapat lebih efisien Dan mampu menghadapi Tantangan Hambatan Serta lebih menguntungkan Menguntungkan dalam arti Menguntungkan untuk kelompok tani itu sendiri Kelompok tani yang di dalamnya ada para anggota kelompok taninya Nah jadi, itu poin fungsi yang kedua daripada kelompok tani Selanjutnya, fungsi yang ketiga Kelompok tani juga berfungsi sebagai unit produksi Di mana, usaha tani masing-masing anggota kelompok tani ya Secara keseluruhan merupakan satu kesatuan usaha Yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi usaha Dengan menjaga baik itu kualitas maupun kontinuitas ya Atau berkelanjutan Jadi, itu tiga fungsi dari kelompok tani Di mana diharapkan kelompok tani ini mampu berdaya Dalam meningkatkan baik itu produksi, skala usaha Yang intinya di mana diharapkan kelompok tani ini dapat meningkatkan ya Tarap hidup anggotanya ke arah yang lebih baik Jadi, sahabat penyeluh pertanian video di mana pun berada Dapat kita simpulkan ya Sesuai dengan permintaan 67 tahun 2016 Bahwa ada tiga dasar Tiga bagian dari fungsi kelompok tani Sebagai kelas belajar Dua sebagai wahana kerjasama Tiga sebagai unit Di mana diharapkan kelompok tani dengan Tiga poin fungsi tersebut Ya, dengan tujuan dapat meningkatkan baik itu skala usaha Maupun tingkat kesejahteraan anggotanya Nah, oleh karena itu sahabat penyeluh pertanian video Demikian penjelasan tentang fungsi kelompok tani Sesuai dengan permintaan 67 tahun 2016 Terima kasih dan sampai jumpa lagi pada video-video terikutnya Terima kasih telah menonton!